Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Weirinasia. Nah, di video produk battle kali ini, gue mau bandingin jam dari Polar, yaitu Polar yang Peser series. Yang pertama ini ada Polar Peser, dan yang kedua ada Polar Peser Pro. Mau tau gimana perbandingannya? Langsung aja cek videonya. Nah, sebelum lanjut, gue mau bagi dulu video ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu bagian desain, yang kedua adalah bagian sensor, yang ketiga bagian fitur, yang keempat adalah bagian bateri, yang kelima atau terakhir yaitu part summary. Nah, langsung aja kita lanjut ke bagian desain. Nah, di bagian desain, kalau gue lihat keduanya ini hampir sama. Nggak terlalu kelihatan bedanya. Yang bedain yaitu strapnya sih, strapnya ini dia kelihatan banget bedanya. Terus, untuk tampilan detailnya, gue kasih lihat on paper kayak gini. Yang bikin beda itu, Polar Peser ini lebih ringan, 1 gram, yaitu kurang lebih, kalau lihat dari data, Polar Peser ini 40 gram, sedangkan Polar Peser Pro ini 41 gram. Selain itu, untuk di bagian screen, keduanya ini sudah Gorilla Glass dan tipe displaynya itu sudah MIP dan Always On Display. Nah, untuk bagian button, keduanya sama. Nah, untuk bagian check widgetnya itu, kita bisa tekan kanan, atas atau bawah untuk melihat tampilan jam lainnya. Seperti cuaca, terus nanti ada bagian latest training, terus ada heart rate juga. Dan untuk memulai activity, kita bisa tekan yang bagian kiri bawah, terus kita mulai start training, nanti akan muncul data support profile yang ingin kita pilih kayak gitu. Terus, kalau kita tekan tombol kiri atas, kita bisa menyalakan layar dari jam ini, selain itu kalau kita tekan kayak biasa, dia itu nanti akan melock jam tersebut. Dan kalau kita unlock lagi, caranya dengan tekan kembali tombol kiri atas. Nah, selain itu, gue juga mau bahas soal atau itu tata ketinggian, sensor ketinggian. Nah, di Polar Passer ini belum ada sensor dari barometer, sedangkan kalau Polar Passer Pro ini udah ada. Jadi, yang gue suka dari Polar Passer Pro ini, dia bisa mendeteksi ketinggian secara langsung di jam tangan. Kayak waktu itu gue lari di Borobudur, gue cek ke widget-widget di bagian bawah gitu kan. Nah, dia tuh langsung tampilin tuh grafik ketinggian waktu kita lari saat itu. Jadi, misalkan kita habis nanjak dan langsung ada turunan, dia nanti ngebentuk grafik yang kayak gunung, kayak gitu kurang lebih. Nah, habis itu kalau kita ngomongin VO2 Max, nah di Polar Passer dan Polar Passer Pro ini, atau di jam Polar ini, kita bisa melihat VO2 Max kita di jam tangan secara langsung. Caranya itu setelah kita selesai beraktifitas, kita scroll ke bawah, ke bagian data yang ada di bawah itu namanya running index. Nah, angka di running index juga bisa mengindikasikan sebagai VO2 Max kita. Tapi, selain itu kita juga bisa tes, melakukan tes VO2 Max kita dengan fitur walking test dan running test. Selain itu juga ada fitness test yang untuk mengukur VO2 Max. Nah, yang membuat beda dari Polar Passer dan Polar Passer Pro, kalau di Polar Passer Pro ini, dia ada juga tambahan yaitu cycling test. Nah, itu fungsinya untuk tes power dari kita. Nah, masuk ke GPS ekurasi, kalau gue lihat, kayak biasa kita bandinginnya di Google Earth. Polar Passer ini, kalau gue lihat di bagian jalanan, dia lebih rapi karena dia di pinggir jalan gitu posisinya. Sedangkan Polar Passer Pro, dia ada di tengah-tengah jalan gitu posisinya. Jadi, kalau dilihat sih, lebih rapi Polar Passer ya. Tapi, ada di beberapa titik yang emang Polar Passer Pro juga lebih rapi gitu bentukannya dibanding Polar Passer. Dan, kalau ngelihat hasilnya itu, kalau gue lihat dari perbedaan jarak, dia cuma beda 30 meter. Jadi, kalau ngelihat sih nggak sampai yang 100-200 meter ya. Jadi, untuk perbedaan angkanya, angka terlalu jauh. Oke, masuk ke bagian fitur. Yang pertama, gue mau bahas per profile dulu. Jadi, di kedua jam tangan ini, kita bisa memasukkan maksimal 20 spot profile atau pilihan olahraga di jam tangan ini gitu. Tapi, kita bisa customize pilihan olahraga ini di aplikasi Polar Flow. Nah, di aplikasi Polar Flow ini, tersedia kurang lebih kalau gue hitung, dia ada 141 pilihan olahraga. Jadi, banyak banget. Termasuk juga udah untuk open water atau kita bisa berenang di laut. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada fitur sleep tracking atau sleep tracker yang udah umum lah pada smartwatch gitu ya. Jadi, cara untuk dapetin data tidur kita, kita tinggal pake aja jam tangan ini waktu kita mau tidur. Dan nanti di keesokan harinya, waktu kita bangun, kita... Di sini yang berbeda dari jam tangan lainnya itu, yaitu dia harus manual. Yaitu nanti kita tekan widgetnya itu tulisannya already awake atau kayak udah bangun. Lalu, kita tekan untuk konfirmasi kalau kita emang udah beneran bangun. Jadi, kenapa kayak gitu? Ternyata biar data kita lebih akurat gitu kan. Karena di sleep tracking atau sleep tracker pada umumnya, biasanya dia mendeteksi kita udah bangun. Apa belum? Biasanya berdasarkan heart rate. Jadi, biar lebih akurat lagi, yaudah kita di sini inputnya secara manual. Kayak gitu. Dan untuk fitur yang di highlight dari jam polar ini, dia ada fitur nightly recharge, terus ada sleep, plus stage, dan sirin. Nah, masuk ke bagian smart feature, jadi jam tangan ini juga bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan dari handphone. Terus, yang gue suka dari jam polar ini adalah, dia punya fitur yang namanya fitur spark guide. Jadi, dia itu bisa bantu kita untuk kayak nge-guide gitu lah, ngasih tau kegerakan apa atau kayak workout apa yang cocok untuk kita, yang disarankan untuk kita. Dan nanti ada pilihan-pilihannya. Selain itu, yang bikin beda adalah, dia bukan cuma tulisan aja, tapi dia ada animasinya. Jadi, dia bisa ngasih tau gerakannya tuh kayak gimana. Jadi, kita nggak ngebingungin gitu untuk mencoba gerakan tersebut. Nah, terus di bagian navigasinya, yang bikin beda dari polar passer, yaitu polar passer pro ini, dia punya fitur kayak turn by turn guidance, terus ada route and elevation profile, terus ada hill speeder juga. Nah, yang gue suka itu, ketika kita lagi lari, terus di polar passer pro ini, tau ketinggian dari posisi kita saat lari itu. Misalkan kita nanjak, nanti dia akan membuat grafik seperti tanjakan kayak gitu, dan misalkan emang ada turunan, nanti dia akan membuat grafik seperti turunan kayak gitu. Nah, selain itu, kalau yang hill splitter, yang berdasar pengalaman gue, nanti ada datanya itu, kita dikasih tau, kita tadi nanjak berapa, terus nanti kita ada turunan itu berapa, jadi kayak ada dibagi-bagi kayak gitu. Terus, selain itu, yang sama dari kedua jam tangan ini, dia punya fitur yang namanya back to start. Jadi, back to start itu apa? Back to start itu, dia nandain posisi awal kita saat lari, dan misalkan kita mau balik lagi ke titik awal, kita bingung nih misalkan, mungkin kalau di jalanan raya, mungkin nggak terlalu berpengaruh ya efeknya, mungkin karena kita udah apal jalan. Tapi, ini berfungsi ketika kita lagi di lari trail, misalnya kayak di hutan gitu, terus kita lupa posisi arah kita tuh kayak kemana gitu. Nah, dia bisa nampilin kayak kompas gitu, nanti panah ke arah titik awal kita yang gambarnya nanti ada gambar rumahnya. Nah, selain itu, di Polar Passer Pro, Polar Passer Pro ini memiliki yang turn by turn guidance tadi itu, kita bisa diarahin untuk, dia pokoknya kayak ngegambarin rute yang udah kita punya, nanti dia ngasih tau kayak kita harus belok atau lurus sesuai dengan rute yang udah kita siapin. Nah, biasanya kan kalau kita ngomongin jam tangan gitu, jam tangan lari terutama, mereka pasti punya fitur-fitur yang mereka bedain sendiri gitu, ciri khasnya sendiri. Nah, kalau di Polar ini mereka punya fitur yang namanya Training Load Pro, jadi kalau yang gue berdasarkan pengalaman gue waktu gue pake, dia tuh kayak ngasih tau keadaan kita kayak gimana. Nah, kayak contohnya misalkan gue udah lama gak latihan, nanti ada tulisannya di Training, terus misalkan gue lagi aktif-aktifnya olahraga dan gue memakai jam tangan Polar ini, nanti akan ada tulisannya produktif. Terus misalkan gue tiba-tiba jarang latihan, terus gue langsung digas aja gitu olahraganya, misalkan langsung long run, nanti dia akan memberi tau seperti tanda overreaching. Dia ngasih tau kalau misalkan kita tetap di posisi overreaching ini, nanti akan memperbesar kemungkinan kita untuk terkena cedera. Nah, masuk ke bagian aplikasi, kali ini gue mau ngasih lihat tampilan aplikasi yaitu namanya Polar Flow. Yang pertama, disini ada activity goal, terus disini ada latest training gue, yaitu contohnya misalkan lari, jadi kayak gue abis lari, nanti akan ada muncul tandanya. Terus dia ngasih keterangan, seperti ini kurang lebih. Disini ada router, terus disini ada kalori, dan disini ada kayak heart rate gitu, grafik heart rate. Terus, kalau kita keluar, kita cek lagi, disini ada kardiolog status, yaitu disini gue maintaining, terus disini ada nightly recharge, dan ada sleep scorenya juga gitu. Terus, kalau kita cek lagi disini, kalau gue abis melakukan seperti walking test gitu, nanti akan muncul VO2max dari hasil walking test yang gue lakuin. Jadi disini ada tulisan VO2max-nya, terus kalau kita ke bagian yang kanan, selanjutnya itu ada kayak ini memulai activity gitu, tapi di aplikasi. Terus, di bagian yang tengah disini ada kalender, yaitu kardiolog, terus disini juga ada, ya kurang lebih kayak activity, calendar activity gitu, selama kita menggunakan jam tangan ini. Terus disini ada data sleep, terus di bagian sini ada macam-macam, ada nightly recharge, feature tutorials, terus activity. Nah, terus disini ada support profile, yang kayak tadi gue bilang, kita bisa menambahkan maksimal 20 support profile, tapi kita bisa customize dan kita ganti-ganti dengan cara menekan tanda tambah yang tadi. Terus disini banyak banget pilihannya. Selain itu, disini juga kita bisa menambahkan training target, terus disini juga kita menambahkan route atau peta untuk ke jam tangan kita. Terus disini ada device. Kurang lebih isi dari aplikasi PolarFrow kayak gini. Nah, masuk ke bagian baterai atau baterai dari kedua jam tangan ini, secara spesifikasi, keduanya sama persis. Kalau gue kasih lihat perbandingannya on paper kurang lebih kayak gini. Dan waktu gue pakai kedua jam tangan ini, posisinya hampir sama. Misalkan disini 78%, disini 80% juga. Terus karena yang ada perbedaan sedikit sih, karena yang disini di PolarFastor Pro ini gue juga connect ke handphone yang gue pakai terus. Jadi, dia nampilin notifikasi dan waktu itu gue setting kayak backlight-nya juga. Jadi, karena gue setting dan ada perbedaan seperti itu dengan PolarFastor biasa. Jadi, yang PolarFastor Pro ini lebih berkurang gitu baterainya. Tapi, overall kalau misalkan pemakaian benar-benar sama persis, kayak waktu itu gue coba perbedaannya sih nggak terlalu jauh ya. Kayaknya masih sama, mungkin beda 1% aja gitu berkurangnya. Oke, masuk ke tahap terakhir yaitu summary yang biasanya gue mulai dari harga. Untuk harga keduanya, kalian bisa cek di website wia.id. Dan untuk harganya sih, ya jelas lebih tinggi PolarFastor Pro. Nah, kalau misalkan kalian nanya dan banding-bandingin kira-kira mendingan PolarFastor atau PolarFastor Pro ya. Jadi, kalau ngomongin kayak worth it gitu, ya balik lagi ke kebutuhan dan budget kalian. Jadi, misalkan kalian udah ngerasa cukup dengan fitur yang udah ada di PolarFastor ya. Mungkin PolarFastor cocok untuk kalian, tapi kalau kalian ingin fitur yang lebih banyak lagi, apalagi kayak tadi di fitur navigasi yang ada di PolarFastor Pro ini seperti Turn by Turn Guidance, Terus ada Root and Elevation Profile. Ya, ini cocok untuk kalian. PolarFastor Pro ini cocok untuk kalian kayak gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Kayak biasa jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram, atwerinasyoofficial. Kalau kalian juga suka TikTokan dan pengen liat unboxing-unboxing simple kita, kalian bisa cek TikTok kita juga di atwerinasyoofficial. Kalau kalian mau support kita lebih nih, kalian juga bisa beli produk-produk yang telah kita review atau kita banding-bandingin di website weya.id. Gue Maol, sekian. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax